Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa PLN UPT Semarang menyelenggarakan program PLN mengajar bertema keselamatan ketenagaan listrikan di SDN Rowosari 02 Semarang. Acara tersebut mengedukasi 147 siswa tentang listrik, mulai dari proses produksi hingga potensi bahaya dan cara menghindarinya. Pemirsa 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 bagian keselamatan kesehatan kerja dari lingkungan PLN UPT Semarang. Tak kurang dari 147 siswa dan siswi turut hadir menyaksikan penjelasan yang diberikan oleh para serikan di PLN. Acara yang diselenggarakan di awal sekolah ini riu dengan kegirangan para murid menerima tamu dari PLN. General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, Tejo Weharyono mengatakan kegiatan edukasi kelistrikan bagi anak-anak tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dan keikut sertaan PLN memperingati Hari Anak Nasional. Momentum ini penting untuk mengingatkan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk mendukung perkembangan anak-anak. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak secara interaktif diajak mengenal lebih dekat tentang listrik, bagaimana listrik dihasilkan dan proses perjalanannya sampai ke rumah-rumah, hingga apa saja potensi bahaya listrik, dan bagaimana cara menghindarinya agar listrik dapat digunakan dengan aman. Materi yang disampaikan mayoritas berupa gambar dan video, sehingga memudahkan anak-anak untuk dapat memahami esensi dan ilmu yang akan disampaikan. Selain itu juga dilaksanakan sesi diskusi serta permainan agar para siswa tidak bosan menerima materi. Sementara itu, Manajer Upt. Semarang Nofri Selerdiensa mengungkapkan bahwa dengan menggandeng anak-anak yang notabene akan menjadi generasi penerus bangsa, maka kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan sedari dini akan menjadi budaya kedepannya. Sejalan dengan itu, Kepala Sekolah SD Negeri Rowosari II, Unik Herniati, turut mengapresiasi kepedulian insan PLN yang rela menyempatkan waktu untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi listrik padam karena anak-anak bermain layang-layang oleh tim PLN UPT Semarang ini sangat antusias, sangat bagus sekali. Anak-anak bisa mengetahui bahaya layang-layang jika mereka bermain layang-layang di sembarang tempat apalagi di daerah perumahan banyak sekali aliran listrik, kabel-kabel jadi mereka jadi tahu bagaimana bermain layang-layang yang baik mungkin itu di lapangan yang tidak ada kabelnya.